Kita ke informasi lain pemerintah musibah longsor yang terjadi pada selasa malam di kompleks Dago Resort Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menewaskan satu orang warga. Adeyero Hayam, 45 tahun yang berprofesi sebagai PRT, merupakan korban jiwa dalam peristiwa longsor yang terjadi di kompleks Dago Resort. Selain itu, longsor juga menimbun satu rumah dan merusak satu rumah mewah lainnya. Longsor terjadi setelah hujan terus mengguyur sejak siang hari. Kondisi tanah yang labil menyebabkan gugura material tanah langsung merobohkan tembok dan fondasi rumah. Korban tewas sendiri saat kejadian tengah berada di dapur, sedangkan dua penghuni rumah lainnya berhasil menyelamatkan diri. Hingga dini hari kemarin, petugas masih berupaya membersihkan material longsor dan melakukan pendidikan terkait dengan penyebab musibah longsor. Terima kasih telah menonton!